Meski tak banyak memiliki sumber air untuk memadamkan api Senin malam, satu regu petugas pemadam dari Manggala Agni Ketapang tetap melakukan pemadaman. Pemadaman kebakaran lahan tersebut juga dibantu oleh pemadam kebakaran dan BPBD Kabupaten Ketapang. Seperti inilah suasana saat api terlihat membesar di desa tempurukan Kabupaten Ketapang Senin malam. Saat kobaran api menghanguskan sekitar 3 hektare lahan perkebunan milik warga. Hembusan angin yang cukup kencang membuat api kian cepat menyambar pepohonan dan semak blukar kering, sehingga petugas sedikit kewalahan saat melakukan proses pemadaman. Setelah satu jam melakukan penyemprotan, aparat gabungan yang turun dari BPBD, damkar dan aparat kepolisian memutuskan untuk meninggalkan lokasi karena tidak mendapatkan sumber air, yang hanya menyisakan satu orang anggota TNI dan satu regu petugas Manggala Agni dengan mengandalkan satu mesin. Saat ini kita hampir satu jam setengah untuk kendala mungkin karena jarak sumber air ke lokasi yang terbakar ini, Pak. Jadi kawan-kawan sekarang posisi ada di dalam, matikan bara-bara. Ya, untuk apakah ada strategi khusus, Pak, yang dilakukan oleh Manggala Agni, mengingat karirannya kan memang kurang air, Pak. Ya, ini syukur anguila, tanah yang di sini ini masih mineral. Jadi kita, bahan bakar di sini agak rapat, jadi kita harus tentuskan malam ini juga. Malam ini juga, Pak? Ya, siap. Api kemudian berhasil dipadamkan oleh petugas setelah tiga jam pemadaman. Dari Ketapang, Kalimantan Barat, Rosi Ulizar, Ainyus melaporkan. Selamat menikmati.